Karena ini negara hukum tentu saja pelaporan ke polisi adalah jalan terbaik untuk mengatasi penistirahat agama seperti ini Pak Bapak. Kami sudah ikuti prosedur hukum, dari apapun selalu kami taat kepada prosedur hukum apapun. Maka kita meminta apa yang kita lakukan diproses loh. Karena ini negara hukum, jangan diskriminasi gitu loh. Jangan terhadap orang yang lemah saja, dijerat dengan hukum yang begitu berat. Tetapi orang-orang yang punya nama, punya tokoh, sampai saat ini itu menelan pilpain yang luar biasa kami terhadap kasus-kasus ini. Maka tidak ada kabuknya sehingga timbul lagi penistirahat. Kalau kita baca, tapi buka mensos setiap hari, itu luar biasa. Enggak kuat saya ngeladenin daripada baik per individu, kelompok yang berani menghina agama apapun, yang berani menghina ulama. Jadi sudah hari-hari, atau gulian-gulian itu kepada ulama, kepada agama tertentu, kita sudah melihat dimensos sampai luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada efek jerat. Kalau ada efek jerat, termasuk rejim sebelumnya, itu sudah tinggi. Cukup ada nabi palsu seperti Muhammad Musadek, itu dijerat sampai 4 tahun, bisa juga yang lain dijerat. Itu lumayan. Tunggulkan efek jerat, tetapi sampai saat ini tidak ada efek jerat hukuman perat. Sambil menunggu pelaporan ke polisi, ada upaya komunikasi dengan Komika Mikdeni ini? Sampai saat ini kami belum ada komunikasi ya. Yang saya tahu dari komunikasi dengan teman-teman, belum ada komunikasi. Kalaupun komunikasi mereka meminta maaf, ataupun Mikdeni minta maaf, itu kita serahkan nanti kepada umat Islam untuk bagaimana menanggapi itu semua. Karena kasus ini tidak bisa selesai. Kalau Bang Nopel sendiri, permintaan maaf saja cukup? Untuk saya tidak bisa menerima daripada permintaan maaf, karena itu hak Allah. Agama yang dihina itu adalah Allah, saya tidak mau melancang untuk menerima maaf, karena tidak ada tebusannya. Untuk syarat Islam, hukum Islam tidak ada tebusannya. Wak Habib Rizik. Adik, kalau ada polisi gue kena nih. Oke, gue cerita. Gue punya konten parno sama Nadia. Gue sering nyerang dia, dan akhirnya gue diserang. Katanya lu udah keterhaluan. Kaum feminis marah. Pendapat lu gimana? Sak feminis lah. Sak, sak. Dari-dari, baru minum bir. Minum bir di rusma halal. Lebih halal dari sabu. Dan thank you banget untuk cewek-cewek yang berkerudung disini, tapi lu asik banget. Kita ketemu di neraka. Wain up your body with a good position, girl. In the middle of your country, come, 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 come. Wak Habib Rizik. In life in Lisibet, a landa, not your mommy. In love between you, why ain't up your ears, mommy. In love between you. Terima kasih.